Kemudian disebutkan makna dalam hadisi manfaatnya dalam supaya kita sebagai seorang muslim itu setiap kalinya mengisikan waktu kita untuk membaca Tuhan. Al-Quran dan kata Al-Quran, kata Al-Quran dan ayat berkata pada kelas saluran, ayat berkata pada kelas yaan, ayat berkata 1 Kism, 1 Kism, atau 1 Kism, yang mana dari 1 Kism, yang mana yang mana dari 1 Kism, yang mana лучше mencapai waktu! Kemudian, sebaiknya dengan kita membaca alasan, paling tidak kita menerangkan satu dus atau lebih kecil daripada itu, sekitar setelah dampaknya dari satu dus itu. Terima kasih. Jadi, muslim, he's not slowly reading the Quran, he's not basically every ayah. Nah, maka bagi seorang muslim yang belum bisa membaca Al-Quran, satu dus atau sebuah suratannya, bisa hanya membaca surat Al-Iqlas tiga kali. Jadi, tiga kali, dikali seperti dia, maka sama dengan satu Al-Quran. Ya sahabati della, Al-Quran yang diataka. In 22Quran yang diatakan oleh Allah, In 14Quran yang diatakan oleh Allah, InsyaAllah, maka kemudian kita berdoa kepada Allah SWT dan kita menjadi anak murah di dunia yang berakhir, InsyaAllah. Ada Om Teh semua, Om Adi itu di situ. Ada Om Teh semua, Om Adi itu Tanteng.